Jadi kalau ada orang yang mungkin asing, Anda tidak kenal Jangan Anda konfirmasi Nanti kalau kalian konfirmasi, dia bisa Cara mengunci akun The Reds menjadi privat terbaru Jadi untuk kalian yang ingin mengunci akun kalian Seperti saya itu ya, ada gambar gembok ya Nah, supaya tidak bisa dilihat sama orang lain yang kita tidak follow Jadi kita bisa menyembunyikan postingan kita dari orang lain yang mungkin kita tidak kenal Jadi supaya profil kita tidak dikepoin atau tidak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab Jadi saat kalian posting banyak di sini ya Posting video atau foto Kamu ingin mantan kamu tidak melihat atau orang lain tidak melihat postingan kamu Nah, jadi kalian saya kasih tahu untuk tipsnya Ini sangat mudah sekali ya, dan ini banyak dicari sama seseorang ya Langsung saja untuk caranya Langkah yang pertama yang perlu kalian semua lakukan Yaitu Kalian tinggal buka saja untuk aplikasi The Reds Setelah ini klik untuk profil kalian yang bawah sendiri ya Nanti kan akan muncul tulisan seperti ini ya Contoh seperti tadi saya ya Nah, di sini kan ada gambar gembok ya Yang tulisan Novita di atasnya ada gembok ini sudah saya kunci akun saya jadi aman ya Terus kalian klik saja di titik yang atas, samping, kanan Nah, di sini kalian bisa pilih Atau bisa kalian klik Yang kalian klik yaitu klik saja untuk privasi Di sini ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian klik ya Jadi ada beberapa tahap ya yang bisa kalian lakukan ya Yaitu ini kan sebelumnya kalau kalian buka Bentar ya Nah, ini kan sebelumnya saat kalian belum kalian buat privat Kan aslinya seperti ini Nah, untuk profil privat masih off ya Benar ya Nanti saat kalian mencoba kan pasti masih off Karena masih dalam mode publik Bukan kalian privat Jadi semua orang bisa melihat Walaupun kamu tidak kenal sama orangnya Bisa melihat foto atau postingan kamu Bahkan mantan kamu bisa melihat foto profil kamu sama pasangan baru kamu Itu sangat bayar sekali ya Terus, saya sarankan kalian bisa menonaktifkannya Nah, untuk cara menonaktifkannya itu seperti ini ya Kalian bisa mengaktifkan yang profil privat itu Silahkan kalian klik saja Kalian geser ke kanan Atau kalian klik saja seperti ini Nah, di sini ada tulisan Beralih ke akun privat ya Hanya pengikut yang disetujui Yang akan dapat melihat dan berinteraksi dengan konten Anda Dan ini sangat aman sekali ya Jadi kalau ada orang yang mungkin asing Anda tidak kenal Jangan ada konfirmasi Nanti kalau kalian konfirmasi Dia bisa melihat postingan foto kamu ya Jadi, kalian saya sarankan untuk konfirmasi Itu lihat dulu Kalau kamu kenal Oke, kalian konfirmasi ya Setelah seperti ini Kalian bisa klik untuk oke saja Nah, di sini otomatis Akun kamu sudah menjadi privat ya Ada kembuknya biasanya Nah, ada kembuknya Ya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya